Misi pengejaran Boruto kemarin itu nyatanya berhasil Mitsuki lakukan Setelah dia menyelipkan ular dalam jaket Boruto itu Dia mungkin berlari seratusan kilometer mengejar Boruto dan akhirnya bertemu Disanalah Boruto mengatakan Maaf ini akan sedikit sakit Mitsuki Nah apa yang dimaksudkan Boruto nih? Apakah dia sudah tahu cara untuk menyadarkan sahabat dekatnya itu? Karena dalam episode fanfiction ini nih Seharusnya Boruto tuh menghancurkan Sagemudi Mitsuki Dimana itu sudah diperlihatkan prologue dalam chapter ke enamnya Sepertinya dia itu mulai serius menghadapi Mitsuki rekannya tersebut Setelah sebelumnya dia hanya bertahan dan melarikan diri Dengan cara menghancurkan Sagemudi Mitsuki Mungkin menjadi satu-satunya acara untuk bertahan dari pertempuran tersebut Karena rasanya agak aneh ya Jika imex Boruto yang dibangun badas terkuat sekarang ini Akan rusak ditahan Mitsuki selama tiga tahunan Boruto semestinya menggunakan kemampuan barunya untuk mengalahkan Mitsuki nih Mungkin dengan ototoki maupun ten yang digembur-gemburkan saat ini Senpo Senin Mode Ya, Sagemudi Mode Itu akan membuat kejutan tersendiri untuk Mitsuki sih Oke, episode fanfiction kali ini kita akan menggambarkan Bagaimana hipotesa Boruto yang akan mengejutkan Mitsuki Dengan kekuatan yang belum pernah ditampilkan sama sekali So let's get started Seperti yang kita tahu nih Dalam chapter ke-6 ya Memang kita bisa bilang momennya Mitsuki banget hingga chapter 7 nanti Karena sejak awal dia tuh sudah memperlihatkan aksinya Dari membuat Kawaki lumpur dengan gigitan ularnya itu Lalu setelah dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Shikamaru Mitsuki tuh meluncur dan datang pada Boruto Dengan mencengkramnya menggunakan ular besarnya itu Seiya jas Bahkan dia berulang kali menyerang Boruto menggunakan kemampuan ularnya tersebut Hingga dia menggunakan teni dimana ularnya muncul dari bawah Seinei Ranjasuo Kemampuan dan teni Mitsuki memanglah luar biasa Bahkan setelah kaburnya Boruto meninggalkan desa Mitsuki ternyata masihlah mengejarnya Dan Boruto kaget Mitsuki tuh senekat itu mengikutinya Hingga akhirnya dia turun dan ular kecil di jakitnya itu muncul Lalu sesuai dengan aura menyerah itu berlari dengan kecepatan penuh Dan Boruto sudah menyadarinya Disinilah dia sang Otsuki tuh berkata Apa boleh buat mungkin ini akan sedikit sakit Mitsuki Nah prolog disini tertuliskan Mitsuki yang dahulu juga tim 7 kini mengejar Boruto dengan ganasnya Pertahanan yang tak terhindarkan pun dimulai Pertanyaannya kekuatan apa nih akan digunakan Boruto Sepertinya dia yakin sekali akan mengejutkan Mitsuki Yah kita punya dua hipotesan nih Hipotesan pertama itu adalah karmanya Nah sejak chapter ke 6 kemarin Faktanya karma selesai itu sudah dijelaskan Boruto Ketika dia itu menjelaskan mengenai Ego Jubi Yang beragibat fatal dengan chakra code yang ada pada Sumeyaka Dia bukan Otsutsuki Tapi punya kemampuan karma dari Otsutsuki Isshiki Karma itu sendiri adalah kumpulan data Otsutsuki Nah dengan klu seperti itu Hal yang paling rasional untuk menunjukkan Mitsuki adalah dengan karmanya Kemampuan Borushiki Ingatkan ya kapan terakhir kali Boruto terlihat oleh kita menggunakan teknik ini 3 tahunan lalu kan Ini bakal menarik sih Jika untuk pertama kali ya member tim 7 dahulu Yang mana keduanya bertarung Dan keduanya sama-sama memiliki tanduk Mungkin ini juga klu dimana tanduk Mitsuki yang muncul kemarin Juga akan diimbangi oleh karma dari perubahan Borushiki Boruto Di putusan tentang karma Boruto makin rasional Karena sudah hampir 6 chapteran ini nih Karma diperlihatkan dari kemarin dibicarakan Bukan tidak mungkin aksi kebangkitan karmanya secara real akan terjadi di chapter kedepannya Jika itu terjadi jujur sih ini akan jauh lebih menarik Karena kita akan diperlihatkan pertama kalinya lagi Momosuki Otsutsuki itu muncul dan berbicara dengan Boruto Dengan kondisi seperti ini kita akan tahu lagi Apakah Momosuki ini sudah berteman dengan Boruto Atau kondisinya masih sama seperti dahulu Apalagi nih setelah sekarang ini Karena Boruto sudah banyak yang mengait-ngaitkan Tentang Shinjutsu Shibai Karena tanduk yang dihasilkan meskipun karma dari Momosuki itu Tapi hasil akhirnya malah tak seperti Momo kan Apakah iya Boruto punya potensi kesana Mungkin itu adalah salah satu cara Untuk merujuk pada kekuatan yang bisa Membuat Mitsuki kesakitan seperti apa yang dikatakan kemarin itu Hipotensi yang kedua adalah Sagi Modem Inilah kejutan yang bisa saja terjadi Untuk membuat Mitsuki itu kesakitan pula teman-teman Kemampuan energi alam Senin Mode Dunia baru sekarang ini segalanya tak ada yang mustahil bagi Boruto sendiri Karena dia adalah murid dari seorang guru legendaris Kasin Koji kan Bahkan nih semenjak kemenjualan pertamanya Ramai beragam teori bahwa Boruto ini akan menguasai kemampuan Senin Boruto itu memang berkemungkinan akan mengetahui Ataupun menguasai Sagi Mode kata Kasin Koji dan Miyawakusan adalah dua hal yang saling berterkaitan disini Hingga sekarang ini telah banyak hal terjadi dalam kisah 2 Blue Forte kan Dimana kisah diwasa Boruto ini nih Sebuah peristiwa pelarian yang mengubah segalanya itu Sampai akhirnya mendawati Boruto power upnya Kekuatan yang tak hanya dengan persamaan sikap dan karakter dari para mentornya itu Boruto pun juga memiliki pedangku Sanagi yang dirip dengan Sasuke Dan selama bentuk dengan kod momen berkesan itu telah terjadi Dari data kata yang dibawa kemarin itu Sepertinya keterampilan Boruto lain ini juga didapatnya dari Kasin Koji Seorang yang diciptakan dari DNA leluhur Boruto Jiraiya Sensei Jika Kasin Koji memutuskan untuk melatih Boruto Maka masuk akal untuk mengajarkan mode Sagi Kodo Memanggil kodo tersebut mungkin sederhana untuk seorang seperti Boruto Yang sudah menguasai teknik kompleks seperti Rasengan Uzuikoi itu Oleh karena itulah mungkin dia telah mencapai tahap mode Senin tersebut Dalam setahun berkat kemampuannya dalam mengendalikan chakra Ada kemungkinan dia juga berlatih di gunung Miyoboku-san Jikalau Kasin Koji terhubung ke sana Dan ini akan menarik untuk dilihat dalam kilas baliknya kan Kenapa salah seperti itu terjadi? Karena biasanya para kata suci itu hanya ada di Miyoboku-san Makanya jika emang Boruto bisa ke Miyoboku-san dengan Kasin Koji Sekaligus bisa membuka misteri tabir ini kan Bahwa Koji memang berhubungan pula di sana Di samping itu dia juga punya privilege seharusnya Karena background keluarga mereka itu berhubungan dengan gunung suci tersebut Agak mustahil bagi para kata agung tak tahu Boruto Sementara mereka bisa melihat sesi dunia Shinobi Apalagi para mantan murid-muridnya tersebut dengan bola ajaib itu Nah sekarang ini pertanyaan besarnya adalah Apakah Boruto telah sepenuhnya menguasai Sagi Mude Kata? Apakah dia telah mencapai tahap baru Mude Sagi Dengan menggabungkan dengan karma ataupun kekuatan lain Seperti Uzuikorasingan yang ditingkatkan dalam Mude Sagenya? Nah jika Boruto telah mengalahkan Code hanya dengan Uzuikorasingan kemarin Bayangkan kekuatannya ketika dia mengatipan Mude Sagi Dan menggabunginya dengan karma Serta kemampuan lainnya seperti Jogan maupun Hiraishin no Jutsunya Bakalah menarik kan dan dia akan menjadi tak terbendung lagi Bahkan Sasuke mengatakan dirinya itu bisa saja dilampaui oleh Boruto Mengingat semua kemampuan dan potensi baru ini Termasuk karma Sagi Mude Kata itu Bahkan Jogan maupun Hiraishin Mungkin bisa disimpulkan bahwa Boruto sedang dalam perjalanan menjadi salah satu Shinobi terkuat dalam sejarah Jika dia sudah menguasai semua keterampuan itu tadi Dan memiliki garis keturunan Otsutsuki yang kuat itu Nah jika seperti itu terjadi Pertempuran ini akan menjadi kartu as Boruto sendiri sekaligus kejutan untuk Mitsuki kan Bahwa serai dirinya orang lain yang bisa menggunakan energi alam adalah Boruto itu Kita sih agak yakin ya bahwa pertempuran diantara kedua nanti itu berakhir dengan dua hal Pertama Mitsuki itu akan beneran kalah karena Boruto menggunakan salah satu kemampuan tingkat tingginya Ataupun pertempuran itu berakhir karena akan ada intervensi dari Kawaki Karena sebenarnya Mitsuki melakukan itu atas dasar untuk membukar keraguan-raguan semua itu perihal Boruto dan juga Kawaki sendiri kan Itulah kenapa di waktu yang terbatas itu Mitsuki akan menyimpulkan dengan salah cepat Apalah sebenarnya Sarada Sumire selalu membihak kepada Boruto dan Kawaki yang dianggap tarinya sendiri Malah selalu terkesan berkebalikan dengan apa yang dia ingat sebelumnya tentang sahabatnya itu Bagaimana itu akan terjadi dan bagaimana jalan chapter ke-7 nanti akan berlanjut Mungkin gak sih seperti yang kita pikirkan semuanya bahwa cover berikutnya di chapter ke-7 itu adalah Mitsuki Karena ada di klub yang banyak muncul di chapter ke-6 tentu itu adalah Mitsuki kan Oke kita akan kembali bahas next time